Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan dari saya sendiri Muhammad Aksan Ardiri Ristam, Wahyudi, Kurniawan Ahmad, Rugaya Ramadhani, dan juga Gebrina Kami akan mempresentasikan materi tentang manusia dan pendidikan Silahkan disini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Let me introduce myself My name is Sugiyanu Ramadhani You can call me Uga or Aya I'm from class D English Education Yang pertama adalah hakikat manusia Pendidikan hakikatnya adalah upaya untuk memanusiakan manusia Implikasinya Maka para pendidik, terutama calon pendidik, harus memahami hakikat manusia itu sendiri Mari kita mulai mengkaji konsep hakikat manusia Asal-usul manusia adalah filsafat secara umum terbagi atas ternyata Yang pertama adalah aliran evoluosianisme Dan yang kedua adalah aliran kriosianisme Menurut aliran evoluosianisme, manusia adalah hasil kuncik dari mata ranta evolusi yang terjadi dalam alam semesta Sebagaimana halnya alam semesta ini ada dengan sendirinya tanpa adanya pencipta Sedangkan yang kedua adalah aliran kriosianisme yang menyatakan bahwa asal-usul manusia adalah ciptaan Tuhan yang maha esa Memang tak dapat dipungkiri bahwa evolusi terus terjadi dan terus berlangsung dalam sesta ini Tetapi tentunya kita menolak pandangan yang menyatakan bahwa adanya manusia dalam alam semesta semata-mata sebagai hasil evolusi dari alam itu sendiri Tanpa adanya pencipta, hal ini didasarkan atas keimanan kita terhadap Tuhan yang maha esa Sebagai maha pencipta atas segala sesuatu Dan semua entitas di alam raya ini tidak mungkin diciptakan secara umum Masalah kedua berkenaan dengan wujud manusia Apakah esensi wujud manusia? Menurut penganut aliran materialisme antara lain Julian dan Ludwig Verbach Esensi manusia bersifat badania yaitu manusia adalah tubuh dan badannya yang disebut jiwa Hanyalah resonansi yang berfungsinya organ tubuh karena itu badanlah yang mempengaruhi jiwa Yang kedua aliran idealisme yang dianut oleh Plato yaitu esensi manusia bersifat kejiwaan atau rohania Yaitu jiwa mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada badan Jiwalah yang mempengaruhi badan Yang ketiga menurut Thomas Aquinas dan Schumacher Berpendapat bahwa manusia adalah satu kesatuan badan dan roh Sebagai kesatuan badan dan roh Manusia hidup dalam ruang dan waktu yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri Manusia mempunyai berbagai kebutuhan Instink, nafsu serta mempunyai tujuan hidup manusia Jadi Manusia adalah satu kesatuan yang tak dapat dibagi memiliki perbedaan dengan yang lainnya Sehingga bersifat unik dan sebagai pribadi manusia hakikatnya adalah subjek yang otonom sekalipun Setiap manusia adalah individual namun kenyataannya ia hidup dalam keterpautan dengan sesamanya Hidup dengan sesamanya manusia dapat mengukuhkan eksistensinya terhadap pengaruh timbal balik Antara individu dengan masyarakatnya Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan Ia hidup berbudaya dan membudaya Kebudayaan bukan sesuatu yang ada di luar manusia Melainkan meliputi perbuatan manusia sendiri Bahkan manusia baru menjadi manusia karena kebudayaannya Dalam mencapai tujuan hidupnya Manusia berinteraksi atau berkomunikasi yang dilakukan dengan baik secara vertikal Dengan Tuhannya maupun secara horizontal dengan alam Sesama manusia, berayanya, dan dirinya sendiri Sejarah manusia adalah sejarah pendidikan Dimana pada saat manusia lahir saat itulah pendidikan menunjukkan eksistensinya Karena seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan adalah proses interaksi Antara individu dengan subjek lain Seperti manusia, masyarakat, dan lingkungan sekitar Pada proses interaksi ini Manusia akan mendapatkan informasi Keluasan lingkup potensi yang bertujuan pada pembentukan diri ini Mencuat dari tiga karakteristik inherit yang ada dalam diri setiap manusia Yang pertama yaitu keluasan dan kesadaran manusia Dimana manusia mampu mempelajari hukum-hukum dan aturan alam Sehingga memungkinkan mereka untuk menempatkan alam semesta dan kehidupan manusia Pada suatu masyarakat yang lebih tinggi Kedua, keluasan wilayah yang dapat dicakup oleh kehendak-hendak manusia Ketiga, kemampuan inherit untuk membantu dan memperdayakan diri Potensi-potensi manusia yang dibawa saja kelahir Yang dipinah dan dikembangkan menjadi sikap hidup Meliputi yang pertama potensi jasmani dan pancaingra Yang kedua potensi pikir Yang ketiga potensi perasaan Yang keempat potensi karsa dan kemampuan yang keras Yang kelima potensi karya Yang keenam potensi budi nurani dan religius Yang ketiga yaitu rekonstruksi idik Pendidikan adalah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia Dalam buku Republika oleh Plato Menjelaskan bahwa pendidikan dikonsepkan sebagai proses penyiapan manusia Sebagai warga pendukung terwujudnya negara yang ideal Dengan pendidikan Manusia mampu memiliki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi Tanpa menimbulkan kerusakan bagi kehidupan manusia Pendidikan membawa pengaruh yang besar Dalam meningkatkan kehidupan individu atau masyarakat Dengan meningkatkan kemampuan-kemampuan intelektual Emosi dan juga motorik Perkembangan kehidupan masyarakat Tergantung pada kondisi pendidikan masyarakatnya Sebagai potensi pendidikan di wilayah tersebut Dan maju mundurnya suatu bangsa Tergantung juga pada maju mundurnya potensi pendidikan pada bangsa itu Berdasarkan penjelasan di atas Dapat dijelaskan bahwa Pendidikan membawa pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan hidup individu Dan masyarakat melalui peningkatan kemampuan intelektual Kemampuan-kemampuan emosi dalam menghadapi berbagai hak Berbagai hal serta kemampuan-kemampuan motorik Yang menggiatkan dalam kehidupan maupun dalam memacu peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Pendidikan tidak dapat dipesahkan dari proses kehidupan baik berkaitan dengan kehidupan dan yang lainnya Selanjutnya Pengajaran Anda adalah Bentuk kelihatan di mana terjadi Itu hubungan interaksi antara pendidik dengan peserta didik Itu antara guru dengan sesuanya Nah disinilah sebuah tercipta sebuah kerukunan atau sebuah interaksi sosial Antara pengajar dengan peserta didik Yang membangkang perilaku sesuai dengan tujuan pendidikan Terakhir pelatihan prinsipnya adalah Sama dengan pengajaran khususnya untuk ini Tujuan mengembangkan keterampilan tertentu Keempat produk yang ingin dihasilkan oleh proses pendidikan adalah Grupa prosedur yang memiliki kemampuan melaksanakan peranan Peranannya untuk masa mendatang Hakikatnya perbuatan mendidik atau membimbing anak menuju kelewasaan Tidak menjadikan anak sebagaia atau sasaran perbuatan mendidik yang didakukan oleh orang yang mendidik termasuk orang tua Anak bukan robot yang menunggu perintah atau ditekan baru bergerak Anak juga bukan perangkat instrumen yang menunggu waktu untuk dipungsikan Anak tidak dijadikan sebagai landasan tempat mendaratnya segala kemauan Orang yang mendidiknya atau orang tuanya Perbuatan mendidik itu adalah Mengantarkan Untuk Mengantarkan orang yang mendidiknya atau orang tuanya Untuk melepaskan jadi dalam mendidik Anak tidak terus menurus Didampingi Tidak selalu Harus diantar Ya perlu di Bimbing Dengan kata lain Ada saat Ada saat tertentu Dimana Anak harus dilepas Diberikan Sebuah kebebasan Agar Tidak terlalu merasakan Buat tekanan dari Orang tua Maupun Atau orang lain Khususnya Orang tua Karena Ia telah dapat Tumbuh Dan dapat Berkembang Untuk Mengetahui Bahwa Bahwasannya ini Yang perlu ia lakukan Untuk Kedepannya Bahkan juga Kita tidak boleh memukul Karena Karena merupakan Anak juga Telah Telah dapat memikul Tanggung jawab Sendiri Dan dapat berdiri Sendiri Karena itu Karena itu Pula Anak harus Dilepas Terima kasih Terima kasih telah menonton!